Pendekar Belon cari jodoh jilid 4. Comat-comot. Serangan tentara Cheng yang berhasil menduduki kota Raja Pak Hia telah membuat kerajaan lengko car kacir. Ibu kota pindah ke Lam Kia dan karena baginda Chong Cheng bunuh diri maka tahta pun kosong. Timbul pertentangan di antara para menteri dan panglima untuk menobatkan Raja yang baru. Mereka terpecah menjadi dua golongan. Golongan yang mendukung Pangeran Hong dan golongan yang mendukung Pangeran Lok Ong. Hok Ong ramah dan welas asih. Lok Ong tangkas dan cerdik. Itu waktu menteri urusan tentara atau pengoh siang su dipegang oleh Sugow Wat. Saat itu bala-bala tentara kerajaan Beng bermarkas di Ho'o. Mendengar pertentangan di kalangan menteri tentang pengangkatan Raja baru, Sugow Wat condong mengangkat Lok Ong. Tetapi gubernur wilayah Hang Yang Hau yakni Masu Ing Yang Lichik, hendak memanfaatkan kelemtahan Pangeran Hong untuk kepentingannya. Diam dua dia bersekutu dengan Lol Yang Cho dan lain dua menghadap dan mengaturkan laporan pada menteri urusan tentara Sugow Wat, menyatakan bahwa golongan pendukung Hok Ong itu besar pengaruhnya. Kalau sampai Hok Ong tidak diangkat dikhawatirkan akan timbul pemerontakan. Sugow Wat terpaksa menurut. Begitulah dengan membawa pasukan besar, Masu Ing menekan pada menteri dan jenderal yang terbesar di seluruh wilayah Kang Pak agar mendukung Hok Ong. Akhirnya Hok Ong lah yang dinobatkan sebagai Raja baru. Setelah maksudnya tercapai, Masu Ing melanjutkan rencananya lagi. Dia hendak menyingkirkan menteri setia Sugow Wat dan akan merebut kedudukan sebagai seninsyang atau perdana menteri. Saat itu Sugow Wat sedang mengadakan pembaharuan dan penyederhanaan di kalangan tentara. Antara lain, pasukan Bayangkara Kim Ihwi, Gilim Kun dan lain dua digabung ke dalam pasukan tentara di bawah Komando Menteri Urusan Tentara. Melihat itu Masu Ing cemas. Dia khawatir Gow Wat hendak menguasai tentara. Maka diam dua dia. Koma memerintahkan Jenderal Kuo Kiat supaya menganjurkan Baginda supaya memintakan Sugow Wat keluar mengadakan inspeksi ke daerah dua. Hok Ong memang lemah dan doyan pelesir. Sejak naik tahta dia hanya memanjakan diri dalam bersenang-senang dengan wanita cantik. Pada suatu hari kerajaan mengadakan sidang lengkap, membicarakan soal peperangan menghadapi pasukan Cheng. Sugow Wat menganjurkan agar Baginda keluar ke daerah untuk membangkitkan semangat rakyat, menyusun kekuatan dan memperkuat kekuatan pasukan. Tetapi Baginda menolak dan meminta salah seorang menteri yang melaksanakan tugas itu. Ada yang mengusulkan supaya Ma Suing yang diangkat sebagai Kian Siung atau Duta Raja. Tetapi Ma Suing menolak. Akhirnya pilihan jatuh pada Sugow Wat. Karena menganggap tugas itu amat penting, Sugow Wat terpaksa menerima. Sugow Wat seorang menteri yang jujur dan berwibawa. Dia mendapat dukungan penuh dari rakyat dan ditakuti Jenderal Dua Penguasa Daerah. Di antara Jenderal Dua Pasukan Beng, terdapat empat orang Jenderal yang tak bercus. Mereka ialah Lo Cek Ching, U Itek Kong, Lo Yang Chou dan Kou Kiat. Bermula terjadi persaingan di antara U Itek Kong, Li U Cek Ching dan Kou Kiat untuk menguasai kota Yang Chiu. Ternyata Kou Kiat dengan pasukannya tiba lebih dulu. Tetapi rakyat Yang Chiu yang tahu Kou Kiat itu seorang Jenderal yang kejam, menolak kedatangannya. Pintu kota ditutup rapat dua. Kou Kiat marah. Dia memerintahkan pembunuhan besar-besaran pada rakyat dari empat buah desa di sekeliling kota Yang Chiu itu. Mendengar itu rakyat Yang Chiu makin benci dan tak mau membukakan pintu kota. Sampai satu bulan lamanya pasukan Kou Kiat menyerang dan mengepung kota itu tetap tak berhasil. Sebelum itu ketiga Jenderal yang lain Lo Cek Ching, U Itek Kong dan Lo Liang Ge juga mengadakan huru hara gara dua ditolak rakyat. Kerajaan tak dapat berbuat apa dua dan menitahkan Sugohuat untuk mengatasi persoalan itu. Berkat kewibawaannya, dapatlah ketiga Jenderal yang saling berebut daerah itu ditundukan dan taat pada perintah Sugohuat. Setelah itu Sugohuat lalu ke Yang Chiu menemui Kou Kiat. Kou Kiat ketakutan. Dalam waktu satu malam dia perintahkan prajuritnya untuk membuat seribu liang, mengubur mayat dua rakyat yang dibunuhnya itu. Sugohuat pura dua tak tahu peristiwa itu dan mengangkat Kou Kiat sebagai penguasa di Chou Chiu. Kekuasaan atas yang Chiu dipegang sendiri oleh Sugohuat. Diam dua Sugohuat menyerahkan kota Gichin kepada pasukan U Tekong agar dapat mengawasi dan menindak Kou Kiat kalau sampai nyeleweng lagi. Waktu itu Panglima Besar atau Cong Peng yang baru diangkat yakni Ui Ihui akan datang untuk memangku jabatan. Karena dia masih bersaudara dengan Ui Tekong maka dia minta supaya Tekong membawa pasukan untuk menyambutnya, menjaga kemungkinan yang tak diingini dalam suasana kacau seperti waktu itu. Mendengar itu Ui Tekong lalu membawa seratus pasukan untuk menyambut ke Kou Ye Wu. Hal ini menimbulkan kecurigaan Kou Kiat yang mengira Ui Tekong hendak menyerangnya. Dia menitahkan pasukannya bersembunyi menyegat di tengah jalan. Waktu Ui Tekong dan pasukannya sedang beristirahat maka muncullah pasukan Kou Kiat yang menyerangnya. Tekong dengan susah payah dapat lolos dari bahaya walaupun kuda tunggangannya terpanah mati. Rupanya Kou Kiat masih belum puas. Dia mengirim pasukan untuk menyerang di pos pertahanan Tekong di kota Gichin. Tekong menderita kerusakan besar. Sudah tentu Tekong marah sekali. Dia mengirim surat kepada Baginda Hokong, mohon diperkenankan untuk menghancurkan Kou Kiat Baginda menitahkan Sugow Wat untuk menyelesaikan perselisehan itu. Kebetulan mamahnya Tekong meninggal. Waktu melayat, Sugow Wat memujuk Tekong agar menghapus dendam kemarahannya kepada Kou Kiat. Demi kepentingan negara, ku percaya Chiang Kun tentu berjiwa besar untuk menghapus dendam itu. Semua orang tahu bahwa Kou Kiat yang bersalah maka akan ku suruh dia mengaturkan maaf kepada Chiang Kun, kata Sugow Wat. Kou Kiat menurut perintah. Dia hendak mengganti semua kerugian pasukan Tekong dan akan mengaturkan seribu cil lemas sebagai tanda ikut berduka cita atas kematian Ibunda Tekong. Dengan tindakan itu dapatlah Sugow Hwa untuk kesekian kalinya menjaga keutuhan para jenderal pasukan kerajaan Beng. Demikian Jenderal Kou Kiat telah mengirim undangan kepada tujuh tokoh hitam yang ganas untuk mengawal luang sebanyak seribu cil lemas itu. Memang sejak menguasai kota Yang Chiu, Kou Kiat mempergunakan juga tenaga dua tokoh hitam dalam dunia persilatan untuk menjalankan tangan besi menindas rakyat. Rakyat makin menggigil karena marah, benci tetapi takut. Munculnya seorang pemuda aneh di kota Yang Chiu, tidaklah banyak menarik perhatian orang kecuali mereka hanya menyangka bahwa pemuda aneh itu seorang yang kurang waras pikirannya, tapi sebuah peristiwa yang cukup menggempar, membuat pemuda aneh itu dapat merebut hati rakyat. Peristiwa itu terjadi di waktu sore di kala matahari masih bersinar terang. Sekawanan prajurit anak buah Kou Kiat yang terdiri dari sepuluh orang, makan-minum di sebuah rumah makan. Kebetulan saat itu Lon Tianti atau si Huruhara juga berada dalam merumarnakan itu. Melihat kawanan prajurit masuk, pelayan ketakutan setengah mati. Meja dua sudah penuh diduduki tetamu. Yang ada hanya meja si Huruhara yang masih kosong karena hanya diduduki Huruhara seorang. Tuan, maafkan, ku minta Tuan suka mengalah untuk para loya, Tuan besar, itu. Tuan tak perlu membayar kening makanan Tuan, kata pelayan itu. Huruhara deliki mati kepada si pelayan tapi sesaat kemudian mau menjawab juga, kalau mereka mau duduk, silakan saja duduk, perlu harus mengusir lain tetamu. Tetapi Tuan, belum habis pelayan berkata, rombongan prajurit itu pun menghampiri dan berseru, Hai, meja masih kosong. Kita duduk di sini. Hai, tolol, lekas pergi, bentak salah seorang prajurit kepada Huruhara. Enak saja engkau ngomong, sahut Huruhara, ini kan rumah makan umum, bukan milikmu. Mengapa engkau berani mengusir tetamu? Eh, rupanya engkau sudah bosan hidup. Bentak prajurit itu seraya terus hendak memukul Huruhara. Lobun, dia orang gila, perlu apa marah kepadanya seorang prajurit kawannya mencegah seret saja dia keluar sana. Prajurit yang pertama membentak tadi, serem tak terus menarik Huruhara. Biasanya orang menyeret tentu menarik tangannya tetapi prajurit itu memang ugal-ugalan. Dia menarik kunci rambut Huruhara, hayo, keluar babi. Tetapi alangkah kaget prajurit itu ketika ia tak kuat menarik orang aneh itu. Huruhara melanjutkan menyantap hidangannya, menyumpit sekerat tulang ayam dan terus dimasukkan ke lubang hidung si prajurit, makanlah. Aduh, prajurit itu menjerit sekeras-kerasnya ketika lubang hidungnya kemasukan tulang ayam yang tajam. Hidungnya berdarah, lepaskan cekalannya pada kunci rambut Huruhara. Dia berusaha untuk mengeluarkan tulang itu dari hidungnya tetapi tak berhasil. Hayo, celaka, bagaimana hidungku ini? Prajurit itu berjingkrak-jingkrak seperti orang gila. Beberapa tetamu ketakutan dan bubar. Ada yang menolong prajurit celaka itu, ada pula kawannya yang terus menghampiri Huruhara. Bangsat, engkau berani menganiaya kawanku, dia hendak memukul tetapi sebelum tinju mendarat, dia sudah menjerit keras karena mukanya disembur dengan arak oleh Huruhara. Demikian berturut-turut tanpa ada yang bebas, kesepuluh prajurit anak buah kokiat itu telah menelan pil pahit dari si orang aneh Huruhara. Ada yang giginya putus, ada yang mukanya disembur arak, matanya ditabur bubuk lada. Yang paling sial adalah prajurit yang telinganya dimasuki biji kacang. Prajurit itu benar dua koming setengah mati dan berteriak-teriak di sepanjang jalan seperti orang gila. Dia terus terjun ke dalam sungai karena tak kuat menahan rasa sakitnya. Demikian peristiwa sepuluh orang prajurit dihajar oleh seorang aneh telah tersebar luas di kota yang ciu. Huruhara mendengar tentang surat undangan Jenderal Kokiat kepada ketujuh tokoh hitam. Dia memutuskan untuk merebut pekerjaan itu. Dia hendak melihat apakah benda yang hendak dikirim Kokiat itu. Kalau hal itu merugikan rakyat, dia akan membagi-bagikan barang itu kepada rakyat. Begitu sekelumit cerita munculnya seorang aneh yang menamakan diri sebagai Laun Tianti atau pendekar Huruhara di kota yang ciu. Setelah berhasil membereskan ketujuh pembunuh besar, maka Huruhara hendak masuk ke dalam kota yang ciu. Tetapi di tengah jalan dia berjumpa dengan seorang manusia aneh, tingginya hanya satu meter dan bergelar Cian Liji atau Pelinga Seribuli dan mengaku menjabat sebagai Menteri Kebon Istana Raja. Apa boleh buat karena kasihan kepada orang keit itu, Huruhara pun mau membawanya. Tiba di Yang Ciu mereka mendapat keterangan bahwa Jenderal Kokiat tidak tinggal di kota itu melainkan di Ciu-Ciu. Huruhara dan Cian Liji menuju ke sana. Sudah tentu tak sembarang orang dapat masuk ke dalam gedung kediaman Jenderal Kokiat penguasa kota. Selain dikelilingi dengan pagar tembok yang tinggi, pun di pintu gerbang dijaga oleh selusin prajurit bersenjata lengkap. Berhenti bentak seorang prajurit penjaga seraya mengacungkan tombak ketika melihat Huruhara dan Cian Liji terus hendak masuk begitu saja tanpa menghiraukan para penjaga itu. Kalian ini setan dua dari mana saja berani masuk ke dalam gedung Cian Kun seru prajurit itu. Aku manusia dan pamanku ini juga manusia, bukan setan, sahut Huruhara dengan polos. Melihat bentuk potongan kedua orang itu, yang satu berpakaian seperti pendekar, pakai kain kepala tetapi berlubang dua. Yang satu seorang lelaki Kate, kedua belas prajurit itu tertawa gembira. Aku datang kemari bukan untuk menjadi bahan tertawaan kalian tetapi hendak menghadap Jenderal Kokiat, kata Huruhara mulai tak sabar. Engkau hendak menghadap Cian Kun? Ha, ha, ha. Kembali penjaga itu tertawa gelak dua, tak perlu, cukup menghadap aku saja. Mau apa engkau? Penjaga, seru-huru-hara dengan serius, jangan berolok-olok. Aku benar dua hendak menghadap Cian Kun. Jika engkau tak mengidinkan terpaksa aku harus masuk sendiri. Engkau hendak masuk sendiri ulang prajurit itu, boleh, boleh asal engkau mampu melewati selakangku. Prajurit itu terus merentang kedua kakinya. Huruhara terkesiap. Sejenak ia pun berseru, apakah kakimu cukup kuat untuk menerima tubuhku? Kalau terlanggar, mungkin engkau akan terjerembap. Lebih baik ku perisanya dulu. Huruhara terus maju menghampiri, awas, kencangkanlah kakimu kuat. Dua, Bung Ia gerakan kakinya pelahan-lahan untuk mengait kaki prajurit itu. Karena hendak dikait, prajurit itu kencangkan kakinya untuk bertahan. Tetapi akibatnya, Bung, dia terpelanting-terbanting ke tanah. Gelak tawa kawanan penjaga itu sirap seketika. Lokian, mengapa engkau tak punya guna lama sekali? Namun penjaga yang terbanting itu hanya meringis kesakitan. Kepalanya pusing tujuh keliling dan matanya berbinar-binar. Hayo siapa yang mau menggantinya seru Huruhara? Aku, seru seorang penjaga yang bertubuh besar seraya. Bersiap. Huh ia memekik ketika Huruhara gerakan kakinya mengait dan dia terpelanting jungkir balik. Kali ini kawanan penjaga itu benar dua terkejut. Loh siang, penjaga bertubuh tinggi besar itu paling kuat sendiri di antara mereka. Tetapi mudah seperti tak menggunakan tenaga, orang aneh itu dapat mengaitnya jatuh. Mereka kasak kusuk lalu dua orang maju, engkau hebat sekali. Apa engkau mampu mengait kami berdua? Jangan. Apa maksudmu? Terlalu membuang waktuku, hah? Kalian maju semua saja. Boleh pilih, mau mengait atau dikait kata Huruhara. Septan, sombong benar engkau teriak penjaga dua itu, baik, karena engkau sendiri yang menantang, kami akan maju berdelapan. Kalau engkau tak mampu mengait, jatuh, lehermu kupotong mau. Bersiaplah sahut Huruhara. Kedelapan penjaga itu segera berjajar melipat dan merentang kakinya. Maka bergerak kaki Huruhara menyusup ke belakang tumit mereka dan sekali bergerak, uh, ah, au, ih, haid, bum, bum, terdengar delapan sosok tubuh berjatuhan ke tanah seperti buah kelapa yang gugur dari atas pohonnya. Hai, hai hai, Tian Liji tertawa mengikik. Hai, tunggu aku. Ia berteriak kaget ketika Huruhara terus melangkah masuk ke halaman gedung. Tian Liji lari menyusul. Dia heran. Walaupun tampaknya seperti berjalan, tetapi langkah Huruhara itu amat cepat sekali. Sepintas keduanya seperti orang yang kejar-mengejar. Berhenti tiba dua-dua orang prajurit menyongsongkan tombak menghadang mereka. Ternyata di pintu ruang muka juga dijaga oleh empat orang prajurit bersenjata lengkap. Melihat dua orang aneh berlari-lari hendak masuk ke dalam gedung, prajurit dua itu terkejut. Disangkanya kedua orang itu orang gila yang hendak mengamuk. Memang mengingat suasana yang masih genting dan karena merasa telah melakukan pembunuhan besar-besaran pada rakyat di empat desa, maka Jenderal Koukiat merasa cemas. Untuk menjaga keselamatannya maka Koukiat mengatur penjagaan yang keras. Setiap orang yang hendak masuk ke gedung Panglima, harus minta izin lebih dulu. Kalau tidak, prajurit dua penjaga diberi hak untuk menangkap, kalau perlu boleh dibunuh di tempat. Aku hendak menghadap Jenderal Koukiat, seru huru hara. Apa? Engkau hendak menghadap Chiangkun? Pergi. Prajurit itu terus tusukan ujung tombak untuk menghalau. Tetapi huru hara tenang dua saja. Prajurit itu tertegun sendiri. Hai, apa engkau benar dua tak mau pergi? Aku belum bertemu Jenderal, mengapa harus pergi sahut huru hara? Eh, orang gila, kalau belum ditusuk tentu tak kapok. Prajurit itu terus menusuk dada huru hara. Uh, uh, uh. Huru hara kisarkan tubuh dan ujung tombak itu pun menyusup ke bawah ketiaknya. Prajurit rasakan tombaknya macet seperti terjepit kepingting baja. Dia kerahkan tenaga untuk menarik keluar. Tetapi sampai mulutnya mendesus-desuh ah uh, dia tetap tak mampu menarik tombaknya dari kepitan ketiak huru hara. Melihat itu seorang prajurit kawannya terus menusukkan tombaknya ke dada huru hara. Maksudnya agar huru hara ketakutan dan melepaskan kepitannya. Kret, uh, uh. Ternyata prajurit yang kedua itu juga menderita nasib. Seperti kawannya tadi. Waktu ujung tombak meluncur maju, tiba dua huru hara ngangakan lengannya dan mengempit ujung tombak itu. Kini dia mengempit kedua ujung tombak dalam ketiak kanan dan kiri. Kedua prajurit itu mengerahkan seluruh tenaga namun sampai muka mereka merah padam dan mata mendelik, kumis meregang tegak, tetap mereka tak mampu menarik keluar tombaknya. Melihat kejadian seaneh itu, dua prajurit yang lain terkejut. Mereka berhamburan menghampiri dan hendak menusuk huru hara. Tetapi sekonyong-konyong mati mereka seperti ditabur oleh bayangan hitam yang berkelebat seperti kilat menyambar, plok titik plak. Aduh-aduh, kedua prajurit itu menjerit ketika yang satu pipinya ditampar dan yang satu kepalanya ditabok orang. Mereka hentikan gerakan tombaknya dan hendak mencari siapa bayangan aneh yang menampar mukanya itu. Setan Kate, engkau teriak prajurit itu ketika melihat Cian Liet tegak di hadapan mereka dengan tertawa mengikik. Jangan renang bunuh keponakanku seru Cian Liet ya, tidak keponakanmu tetapi engkau kedua prajurit itu ganti sasaran, menyerang klan Liet tapi seperti tadi, mereka pun gelagapan ketika disambar oleh berkelebatnya bayangan hitam yang berputar mengelilingi mereka. Aduh-duh-ayih, kedua prajurit itu memekik keras lagi. Yang satu, kumisnya sebelah kiri dicabut sampai berodol. Yang satu, hidungnya merah sekali karena diremas keras. Mereka berhenti dan ha, ha, ha tiba dua yang hidungnya merah itu tertawa geli, Losim, mengapa kumisnya berodol separoh? Bangsat, jangan menertawakan aku. Hidungmu sendiri juga merah seperti kepiting rebus seru yang dipanggil Losim dengan narah, hayo kita sate saja setan Kate itu. Tetapi sebelum sempat bergerak, mereka gelagapan karena disambar sesosok bayangan hitam. Aduh-duh mati aku, kembali kedua prajurit itu. Menjerit lagi. Tetapi beberapa saat yang kumisnya berodol tadi segera tertawa, Ha, 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 mengapa kumismu juga berodol, kawan? Memang kali ini mereka mendapat giliran. Yang hidungnya diremas sampai merah tadi, sekarang kumisnya sebelah kanan berodol. Sedang prajurit yang kumisnya sebelah kiri berodol tadi, kini telinganya merah padam karena dipelintir sekeras-kerasnya. Anjing Lulosim, mengapa menertawa aku, hayo bunuh si Kate? Rupanya prajurit itu marah. Keduanya segera menyerang dengan kalang kabut. Tetapi yang diserang itu bukan si Kate Tian Li Ji, Melainkan sesosok bayangan hitam yang berputar-putar seperti angin meniuk. Tung, kre titik aduh titik auh titik terdengar suara senjata mengenai tubuh dan jerit mengaduh di susul dua tubuh prajurit itu terhuyung-huyung jatuh ke tanah. Ternyata mereka saling menghantam kawan sendiri. Tombak Lulosim menusuk kaki kawannya dan ujung tombak kawannya itu mengempelang kepala Lulosim. Uh titik uh titik tiba dua terdengar pula suara mendesuh kejut dan kedua prajurit yang tengah menarik tombaknya dari kepitan lengan Huruhara itu terdorong ke belatang, Kepalanya terantuk tembok dan tersunggurlah mereka di tanah. Ternyata pada saat kedua prajurit itu mengerahkan segenap kekuatannya, Tiba dua Huruhara membuka kepitan lengannya sehingga kedua prajurit itu terjorok ke belakang dan membentur tembok. Beres seru Huruhara terus melangkah masuk diikuti Cianitji. Melintasi ruang depan mereka harus melalui sebuah halaman lagi. Halaman itu merupakan halaman sebelah dalam dari ruang tempat kerja Jenderal Koukiat. Ujujuk halaman merupakan titian batu yang naik ke atas ruang. Juga di halaman, tepatnya di bawah titian batu itu, dijaga oleh empat prajurit gagah perkasa. Menilik seragamnya mereka bukan prajurit kerucuk tetapi berpangkat perwira. Sudah tentu mereka terkejut melihat munculnya dua manusia aneh di halaman itu, gila mereka itu. Mengapa orang dua gila semacam ini dibiarkan masuk, seru salah seorang perwira yang bertubuh kekar. Berhenti serentak dia maju menghadang Huruhara dan Cian Liji, mau apa kalian masuk kemari? Aku hendak menghadap Jenderal Koukiat sahut Huruhara. Siapa engkau? Aku diundang Jenderal Kou. Gila. Masakan Koc yang kun sudi mengundang manusia semacam kalian, lekas enyah bentak perwira itu. Huruhara menyadari bahwa kali ini dia tak mau bertelahi. Lebih baik gak menyelesaikan dengan damai, aku membawa surat undang Al-Jenderal Koukiat seraya mengeluarkan tujuh buah surat undangan. Perwira itu menyambarnya lalu memeriksa. Ia memanggil ketiga kawannya, apakah surat undangan ini tidak palsu? Menilik tanda tangannya memang tulisan Koukiat yang kun, salah seorang perwira menyatakan. Lalu bagaimana tanya perwira pertama itu? Kawannya mengusulkan, lebih baik dilaporkan kepada Jenderal. Sedang kedua orang itu harus ditahan dulu. Kalau mereka bohong, barulah ditangkap atau dibunuh. Baik, kalian tunggu dulu, kata perwira yang pertama. Setelah suruh ketiga kawannya menjaga di situ, dia terus masuk ke dalam. Hai, bung, dari mana saja engkau mendapat surat undangan itu tanya seorang perwira secara iseng. Rahasia, sahut bloon. Engkau menemu di jalan, ya tidak? Mencuri? Eh, jangan bicara senakmu sendiri. Eh, pak tua, mengapa engkau sependek itu seorang perwira yang lain menggoda Cian Liji? Entah, aku sendiri juga tak tahu, sahut Cian Liji seraya mengeluarkan botol dari dalam bajunya. Membuka tutup botol lalu meneguknya, kluk, 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 habis itu diberikan kepada huru hara, minumlah nak. Huru hara menyambuti dan terus meneguk lalu diberikan kembali kepada Cian Liji. Cian Liji memasukkan lagi ke dalam bajunya. Bau arak itu luar biasa harumnya. Ketiga perwira itu melongo dan meneteskan air liur. Aduh, harumnya arakmu itu, seru mereka. Tetapi Cian Liji tak mengacuhkan. Sebelum memasukkan ke dalam baju, lebih dulu dia membuka tutup botol, dituangkan sedikit ke tanah. Hai, mengapa arak begitu harum engkau buang ke tanah kembali? Perwira itu menegur seraya meneguk air liurnya. Mau gua minum habis, mau gua buang kek, mau gua tuang ke tanah kek, apa pedulimu sahut Cian Liji dengan sinis? Oh, daripada dibuangkan lebih baik kasihkan kepadaku saja, seru perwira itu. Engkau kan orangnya jenderal ke, makan minum tentu serba lezat. Mengapa masih seperti tikus yang rakus? Tetapi arakmu itu luar biasa harumnya. Mungkin Cian Kum pun tidak memiliki persediaan arak seperti itu. Terang dong, sahut Cian Liji, jangankan jenderalmu di sini, pun di istana raja juga tak punya arak seperti ini. Jangan sombong. Tak mungkin raja tak punya arak seperti itu. Mari kita bertaruh. Kalau raja punya arak begini, potonglah leherku. Tetapi kalau dia tak punya, kepalamu ku penggal. Dari mana engkau memperoleh arak itu? Itu rahasia. Kalau ku katakan nanti orang dapat membuatnya, Cian Liji minum lagi seteguk sehingga bau arak bertebaran menyengat hidung, menyegarkan semangat. Rupanya perwira itu benar dua tak kuat menahan keinginannya lagi, serunya, pak tua, maukah engkau memberi aku barang seteguk dua teguk saja? Oh, boleh, boleh, asal engkau menurut syaratku, apa? Engkau harus berlutut dan memberi hormat sampai tujuh kali dan menyebut loya, cuan besar, kepadaku. Perwira itu kerutkan dahi, aku seorang perwira, mana aku sudi engkau suruh bertekuk lutut di hadapanmu untuk mengemis harap. Pak tua, sudah baik kalau aku memintanya secara baik dua. Tetapi kalau engkau berkeras kepala, terpaksa aku akan menggunakan hak kekuasaanku. Tanda seru. Lo, engkau hendak menpaksa mengambil arakku bukan mengambil tetapi merampas. Karena setiap orang, baik siapapun saja, kalau hendak menghadap Cian Kun harus digeledah. Semua barang yang dibawanya, apakah itu senjata atau barang pusaka, harus dirampas. Nah, sekarang berikan saja arak itu dengan baik agar aku tak perlu menggunakan paksaan. Tidak bisa teriak Cian Liji, kalau memang terdapat peraturan begitu, aku mau keluar dulu untuk menyimpan botol araku, baru nanti aku kembali ke sini lagi. Tunggu cepat perwira itu loncat menghadang, di sini bukan tempat seperti jalanan di mana orang boleh keluar masuk seenaknya sendiri. Masuk pakai izin, keluar pun juga harus pakal izin. Cian Liji mendolik, serunya, baik, aku tidak jadi keluar. Ia mengambil botol arak lalu diteguknya sampai habis, kemudian memberikan botol yang sudah kosong itu kepada perwira, Nih daripada engkau rampas, sekarang ku berikan secara baik dua. Orang Kate, engkau berani menghina aku, merasa dipermainkan, perwira itu marah dan terus sayunkan tangan menampar kepala Cian Liji. Tetapi alangkah kejutnya ketika sesosok bayangan hitam berkelebat di muka mengaling pandang matanya dan aduh, Ia menjerit kaget ketika daun telinganya diselentik sekeras-kerasnya sampai merah dan panas rasanya. Setan tua mampu sengkau perwira itu mencabut pedang dan menyerang Cian Liji dengan jurus soh jucian kun atau menyapu seribu prajurit. Dari kaki sampai ke kepala Cian Liji diserangnya habis-habisan. Perwira itu makin penasaran. Dia merasa dirinya dikepung oleh beberapa bayangan si orang Kate sehingga dia terpaksa berputar-putar sederah sekitiran. Uh koma tiba dua perwira itu mendesuh kaget dan berhenti. Tangan kiri mendekat pinggang. Apa yang terjadi? Ternyata tali celana perwira itu telah putus. Entah apa sebabnya. Karena celana hendak meluncur ke bawah, perwira itu pun buru dua hentikan serangan dan mendekat pinggangnya untuk mencegah jangan sampai celananya longsor turun. Ha, 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 kedua perwira kawannya tertawa geli menyaksikan peristiwa kawannya tertawa geli menyaksikan peristiwa itu. Hai mengapa ribut dua itu teriak seseorang yaitu perwira pertama yang masuk melapor kepada Jenderal Koukia tadi. Dan dia juga ikut melonggo ketika melihat perwira kawannya sedang sibuk mengurus celananya. Kenapa loggan itu tegurnya? Tali celananya putus. Ha, ha, ha. Kawan-kawannya menyahut dengan tertawa. Bagaimana Hauru Hara terus meminta keterangan kepada perwira yang habis menghadap Jenderal Koukia? Ya, mari masuk, kata peiwira itu. Dia segera membawa Hauru Hara dan Dancian Liji masuk ke dalam. Dalam sebuah ruang yang indah dengan dindingnya yang tebal kokoh, si seorang lelaki berumur sekitar 45 tahun, sedang duduk di atas sebuah kursi besar. Sehelai kulit macan terdampar di bawah kakinya. Wajahnya biasa, tak terdapat ciri dua yang istimewa kecuali sepasang kelopak matanya yang cekung ke dalam, hidung agak bengkok. Dia adalah Jenderal Koukia. Jenderal yang mengganas empat buah desa di daerah yang ciu karena marah kepada rakyat yang ciu yang tak mau menerimanya masuk kota. Saat itu Jenderal Koukia sedang duduk menunggu tetamu yang dilaporkan penjaga tadi. Dua orang busu, jago silat, dengan pangkat perwira tegak di kanan-kiri Jenderal itu. Koukia terkejut ketika penjaga membawa dua orang yang aneh. Seorang pemuda dengan dandanan kaum pendekar, kain kepalanya berhias dua untai rambut yang menyembul keluar. Sedang yang satu, seorang lelaki tua. Berwajah kanak dua tubuh Kate. Hal itu benar dua di luar dugaannya. Ia menduga yang datang itu tentulah seorang jago silat yang gagah perkasa. Hai, mana yang lainnya tegur Jenderal Koukia kepada penjaga? Maaf, Ciyangkun, memang hanya dua ini tetapi bukankah engkau mengaturkan tujuh buah surat undangan kepadaku tadi? Benar, sahut si penjaga, hamba terima surat itu dari orang yang muda ini. Setelah memberi isyarat kepada penjaga supaya kembali ke tempatnya, Jenderal itu seperah mengajukan pertanyaan, Benarkah, kalian yang membawa ketujuh surat undangan aku itu? Benar, Ciyangkun, sahut huru hara. Apa maksudmu? Untuk melamar pekerjaan yang Ciyangkun hendak berikan kepada mereka. Apakah mereka sudah setuju? Akhirnya harus setuju. Koukiat kerutkan dahi, apa maksudmu? Bermula mereka menolak tetapi setelah hamba ajak berkelahi merelah kalah dan mau menyerahkan surat undangannya kepada hamba. Koukiat terkejut, ketujuh orang itu termasyur sebagai tokoh persilatan yang sakti. Apakah mereka benar dua kalah dengan engkau? Jika tidak, bagaimana mungkin hamba dapat membawa tujuh buah surat undangan itu? Ah, jika begitu, kalian berdua ini tentu memiliki kepandayan yang sakti sekali. Tidak, Ciyangkun, tiba dua Cian Liji berseru, hanya keponakanku ini yang mengalahkan mereka, tetapi aku tidak ikut berkelahi. Oh, betulkah itu Koukiat menegas? Huru hara mengangguk. Lalu mengapa engkau ajak dia kemari? Sebagai pembantuku. Siapa namamu? Tanya Koukiat pula. Dan ketika mendapat jawaban, dia terkejut. Leung Tiente? Ya, alias huru hara. Apakah itu nama buatanmu sendiri? Bukan. Itu nama asli pemberian orang tua. Baik, kata Koukiat. Memang aku hendak memberi suatu tugas penting kepadamu. Apabila engkau berhasil menunaikan tugas, engkau akan ku beri ganjaran besar. Silakan Chiang Kun memberi petunjuk. Sebagai ujian pertama, akan ku suruh engkau mengawal antaran uang dan emas permata kepada Jenderal Ui Tekong. Apabila engkau dapat menyelesaikan tugasmu dengan baik, barulah ku percayakan lagi sebuah tugas lain yang lebih berat, kata Jenderal Koukiat. Di renana tempat tinggal Jenderal Ui Tekong itu. Dia tinggal di Gijin, hanya perjalanan sehari semalam dan Chou Chou sini. Ibu dari Jenderal Ui Tekong meninggal dunia. Haturkanlah peti uang itu kepada Jenderal Ui, katakan kalau aku, Jenderal Koukiat, ikut berduka yang sedalam-dalamnya atas kepergian ibu Jenderal Ui. Ingat, walaupun Chou Chou itu tak berapa jauh dengan kota Gijin, tetapi mengingat sekarang ini suasana sedang kacau dan keamanan terganggu maka engkau harus dapat menjaga baik dua peti uang itu agar jangan sampai dirampok penjahat. Terserah engkau hendak menggunakan alat pengangkat apa saja, kereta, gerobak atau kuda dan membawa berapa pengiring, engkau boleh minta kepada perwira bagian perlengkapan, supaya menyediakannya. Tetapi yang penting, malam ini juga engkau harus berangkat agar besok sore sudah tiba di sana. Tugas ini penting maka besar ganjarannya tetapi pun berat hukumannya, kalau sampai gagal. Nah, apa engkau masih ada pertanyaan? Ada, katakan. Apa sebab Jenderal menyumbang seperti uang perak kepada Jenderal Ui yang kematian ibunya? Dari mana Jenderal memperoleh harta sekian banyak itu? Kokiat berubah mukanya seketika. Namun karena dia yang memberi kesempatan kepada Huruhara untuk bertanya, maka ia menekan perasaannya. Karena salah faham, aku pernah menyerang pasukan Jenderal Ui sehingga hancur berantakan. Dia marah dan mendendam kepadaku. Untung Pengpoh Syangsi, Menteri Hankam, Sugau Huat mendamaikan dan menganjurkan aku supaya menyumbang besar-besaran atas kematian ibu Jenderal Ui dan mengaturkan maaf. Kita sama dua Jenderal Kerajaan Beng, harus bersatu untuk menghadapi pasukan Cheng yang saat ini sedang menyerang negeri kita. Baru Jenderal Kuokiat berkata sampai di situ, tiba dua seorang perwira masuk menghadap dan mengaturkan. Laporan, hatur bertahu kepada Chiang Kun, bahwa ada seorang lelaki mohon menghadap Chiang Kun. Siapa orang itu? Hamba belum kenal, Chiang Kun. Tetapi dia mengatakan dari perguruan Macan Hitam atau Hak Ha O U Bun yang termasyur. Hak Ha O U Bun ulang Kau Kiat, kemudian berpaling ke arah Huru Hara, pernahkah engkau mendengar tentang perguruan itu? Belum. Apa keperluannya hendak menghadap aku? Tanya Jenderal itu kepada perwira. Dia hendak memenuhi undangan Chiang Kun. Hah? Aku mengundang dia? Gila, aku tak pernah mengundangnya. Tetapi dia mengatakan dengan sungguh dua, bahwa Chiang Kun mengundangnya. Sejenak berdiam maka Jenderal Ku lalu perintahkan perwira itu supaya membawa orang itu masuk, kalau dia bohong, bunuh saja. Tak berapa lama perwira itu masuk pula dengan seorang lelaki muda berumur sekitar 30 tahun, mengenakan dandanan seperti seorang persilatan. Dia memanggul sebuah karung dari kain hitam. Setelah memberi hormat, dia memperkenalkan diri dengan nama Yap Ha O, murid pertama dari perguruan Macaan Hitam. Hek Ha O U Bun, kata Jenderal Ku Kiat, mengapa dalam dunia persilatan tak pernah ku dengar nama perguruan itu? Chiang Kun seorang Jenderal Perang yang sibuk mengurus pasukan, sudah tentu Chiang Kun tak sempat memperhatikan perkembangan yang terjadi dalam dunia persilatan, kata Yap Ha O, memang perguruan hamba, belum berapa lama muncul dalam dunia persilatan. Apalagi saat ini sedang perang, orang tak memperhatikan lagi peristiwa dalam dunia persilatan. Diam dua Jenderal Ku Kiat mendapat kesan bahwa pemuda Yap Ha O itu lebih genah dan lebih pintar bicaranya dari si Huru Hara. Kemudian dia bertanya apa keperluan Yap Ha O menghadap kepadanya. Hambah hendak memenuhi perintah paduka seperti yang termaksud dalam surat undangan kepada ketujuh tokoh hitam yang termasyur itu, Jenderal Ku Kiat terkejut. Bukankah si Huru Hara juga menyerahkan tujuh buah surat undangan yang dirampasnya dari ketujuh tokoh hitam itu? Mengapa sekarang Yap Ha O juga mengatakan begitu? Hektometer, untung dia datang, Gumam Jenderal dalam hati, dengan begitu dapatlah ku ketahui siapa yang berani mati hendak menipu aku. Oh, engkau hendak melamar pekerjaan yang hendak ku berikan kepada ketujuh tokoh benggolan itu ia menegas. Benar, Chiang Kun. Apakah engkau membawa surat undangan mereka tidak, Chiang Kun? Jenderal Ku Kiat kerutkan dahi, tidak membawa surat undangan mereka tetapi engkau hendak melamar pekerjaan yang ku berikan kepada mereka? Apa artinya ini? Hamba memang merasa berhak untuk menggantikan mereka, Chiang Kun. Jangan berbelit-belit, lekas katakan. Mana buktinya kalau engkau lebih sakti dari mereka, suara jenderal itu makin keras. Rupanya dia mulai marah. Hamba dapat membuktikan hal itu, kata Yap Ha O, tetapi apakah Chiang Kun takkan marah kepada hamba? Mengapa marah? Karena hal itu mungkin akan menimbulkan rasa kejut dan ngeri pada Chiang Kun. Hektometer, aku biasa maju di medan perang. Mayat yang bagaimana bentuknya, sudah pernah kulihat semua dan aku tak merasa ngeri. Lekas tunjukkan. Baik, Chiang Kun, hamba akan melaksanakan perintah, kata Yap Ha O. Dia pelahan-lahan mengambil karung hitam yang dipanggul di belakang bahunya. Setelah tali pengikatnya dibuka, tenang dua dia mencurahkan isi karung itu. Geluduk sebuah kepala manusia menggelundung keluar titik. Inilah kepala sebunpa yang bergar manusia pemakan serigala, seru Yap Ha O U. Geluduk. Inilah kepala mahiong yang bergelar landak bun. Geluduk. Ini kepala dari setan tua yang bergelar kolera tua. Geluduk. Ini kepala benggolan licik yang berwajah seperti anak dua, Anheji. Geluduk. Ini kepala paderi T.O.Y.A.U. alias paderi gemar segala apa. Dan ini kepala si laknat impoh-poh terakhir ini, kepala si cantik berbisa harpa asmara hoalan. In tujuh betang kepala, tak lebih tak kurang. Bukankah ketujuh benggolan ini yang Chiang Kun undang itu? Walaupun sudah mengatakan kalau sudah biasa melihat mayat dua bergelimpangan di medan perang da'iam berbagai keadaan yang mengerikan tapi tak urung bergidik juga Jenderal Kou Kiat waktu menyaksikan tujuh butir kepala manusia yang bergelundungan di lantai saat itu. Lekas masukkan lagi, serunya. Nah, kata Yap H.O. Seraya memasukkan ketujuh butir batang kepala manusia itu ke dalam tas lagi, sekarang bukankah Chiang Kun percaya kepadaku? Ya, sahut Jenderal Kou, tetapi mengapa engkau tak membawa surat undangan mereka? Kemana saja surat undangan itu? Karena hamba kira, kepala mereka lebih dapat menjadi saksi yang kuat daripada hanya surat undangan saja. Kini Jenderal Kou beralih kepada Huruhara, benarkah engkau telah membunuh mereka dan surat undangan mereka? Mengapa hamba harus berbohong kepada Jenderal Balas Huruhara? Mengapa tak engkau potong kepala mereka? Ah, terlebih kejam, Chiang Kun, kata Huruhara, musuh yang sudah kalah tak boleh terlalu dikaniyaya. Karena dengan mendapat surat undangan itu tujuan hamba sudah tercapai maka hamba tak mau membunuh mereka lagi. Ya, benar, kata Jenderal Kou kiat yang diam-diam makin bingung. Baik alasan dan bukti dari Huruhara itu memang kuat dan alasan serta bukti yang dibawah Yap H.O.U. Juga kuat. Lalu siapakah di antara kedua orang itu yang benar dua dapat mengalahkan tujuh benggolan itu? Hai, apakah kalian tahu dengan siapa kalian berhadapan saat ini? Akhirnya ia membentak Huruhara dan Yap H.O.U. Kedua orang itu mengatakan bahwa mereka sadar kalau sedang menghadap Jenderal Pasukan Kerajaan Beng yang bernama Kou kiat. Saat ini negara sedang dalam perang, hukum perang berlaku di mana-mana. Di antara kalian berdua, tentu ada salah seorang yang bohong dan hendak menipu aku. Mengakulah saja agar aku dapat memperingan hukumanmu. Hamba harus mengaku bagaimana tanya Huruhara, apa yang hamba lakukan, memang sungguh dua benar. Hamba anggap, orang yang sudah menyerahkan surat undangannya tak perlu harus dibunuh lagi. Ciyangkun, seru Yap Hau, ketujuh benggolan itu merupakan momok yang paling mengganggu rakyat. Maka harus dibunuh. Apakah waktu kau bunuh, surat undangan hasih berada dalam baju mereka tanya Kou kiat. Hamba pikir kepala mereka sudah cukup menjadi bukti. Maka hamba pun tak menggeledah badan mereka lagi. Jenderal Kou kiat garuk dua kepala. Ia anggap alasan kedua orang itu memang sama dua kuat. Lalu apakah yang harus dianggap sebagai orang yang mengalahkan ketujuh benggolan itu? Tiba dua ia menapat akal. Baik, untuk mengetahui siapa sebenarnya yang berkepandaian sakti dan pantas menerima pekerjaan yang akan kuberikan, Apakah kalian sanggup diadu tanyanya? Melihat Huruhara itu berdandan seperti seorang persilatan yang nyentrik, serentak Yap Hau pun menyahut, sanggup. Dan engkau tegur kou kiat karena Huruhara diam saja. Terserah, hamba menurut saja perintah Ciyangkun. Baik, sekarang kalian boleh beradu kepandayan. Di hadapanku. Mana yang menang, dialah yang akanku serahi tugas itu. Demikian kedua orang itu tegak berhadapan. Yap Hau tak mau bersikap sungkan lagi, begitu sudah saling berhadapan, dia terus mulai menyerang dulu. Rupanya dia benar dua ingin menunjukkan kepandayanya di hadapan General Kou Kiat. Maka walaupun baru bergeberak, dia sudah melancarkan jurus yang ganas. Hek Hau Udausim atau Macan Hitam mencuri hati, demikian jurus yang dilancarkan itu bergerak cepat sekali. Tangan Yap Hau U mengarah ulu hati Huruhara. Gerakannya seperti orang mencengkeraman tetapi setiap saat dapat direbah menjadi jurus menutuk atau menghantam. Huruhara menyurut mundur lalu bergerakian kemari menghindari jari dua maut lawan. General Kou Kiat terkejut ketika menyaksikan ilmu kepandayan Yap Hau U. Serangannya, walaupun hanya dalam satu jurus, tetapi mengandung gerak dari berbagai aliran ilmu silat perguruan ternama, antara lain Sialin, Butong, Gobi, Kunlun dan Kepang. Walaupun bukan seorang jago kelas satu tetapi general itu juga memiliki ilmu silat yang hebat. Dia benar dua terpikat hatinya oleh kepandayan Yap Hau U. Diam dua timbulah rasa suka dan ingin mengangkat pemuda itu sebagai pengawalnya. Karena perhatiannya tercurah kepada Yap Hau U maka general itu pun tak memperhatikan Huruhara. Beberapa saat kemudian, pada saat ia mulai memperhatikan orang aneh itu serintak dia pun terkejut sekali. Serangan Yap Hau U memang luar biasa cepat dan derasnya tetapi sampai sekian lama ternyata tetap tak mampu merubuhkan Huruhara. General itu tercengang dan heran menyaksikan gaya permainan Huruhara yang berlincahan kian kemari menurutkan gerak serangan lawan. Dia tak tahu nama ilmu silat yang dimainkan si Huruhara itu. Yang jelas, Huruhara hanya menghindar tak mau balas menyerang. Yap Hau U sendiri memang penasaran sekali. Ia merasa setiap kali pukulannya hampir mengenai tentu tahu dua lawan sudah menyelingap hilang. Siapakah orang aneh ini pikirnya? Namun baik orang maupun aliran ilmu kepandaian lawannya itu, ia tak kenal sama sekali. Waktu masih belajar dalam perguruan, gurunya juga memberi pengetahuan tambahan tentang tokoh dua silat ternama dalam dunia persilatan. Tetapi suhunya tak pernah menyinggung tentang seorang pendekar aneh semacam Huruhara itu. Hektometer, kalau sampai tak mampu mengalahkan orang ini, General Ko tentu tak percaya kepadaku, setelah menimang-nimang ia segera mengganti gerak langkahnya dalam ilmu huiengsip petoh atau delapan belas langkah Garuda melayang dan melancarkan ilmu pukulan Hoan. Tian He Chiang, menjungkir langit membalik laut, sebuah ilmu pukulan dari perguruan Butong Pei. Seketika terjadilah perubahan dalam ruang pertandingan itu. Yap H.O.U. seperti seekor burung Garuda yang melayang-layang dan menyambar-nyambar lawan. Sedang Huruhara hanya seperti kelinci yang lari ketakutan hendak menyelamatkan diri. General Koukiat makin kagum akan kepandayan Yap H.O.U. Tetapi dia pun tak habis mengerti mengapa serangan yang begitu dasyat dan gencar, tetapi tak dapat mengenai tubuh Huruhara. Entah bagaimana, tanpa disadari General lebih simpati dan senang kepada Yap H.O.U. mengharap Yap H.O.U. dapat menyelesaikan lawannya. Akhirnya yang dinanti-nantikan itu terjuga. Dengan sebuah gerak tipu yang indah Yap H.O.U. berhisil menggertak Huruhara supaya bergerak ke sebelah kiri. Tiba dua tubuh Yap P.H.O.U. berputar dan cepat sekali tangannya menghantam bahu Huruhara. Sebenarnya dia hendak mengarah tulang pipah kut orang tetapi tak berhasil dan hanya mengenai pangkal bahu Huruhara, duk titik. Huruhara terhuyung sampai dua langkah. Tetapi anehnya, Yap H.O.U. juga mencelat sampai satu tombak ke belakang. Cukup tiba dua General Koukiat berseru menghentikan pertandingan, engkau lah yang menang. Ia menunjuk Yap H.O.U. Saat itu Yap H.O.U. sedang tertegun. Ia masih heran mengapa waktu pukulannya mengenai bahu Huruhara, tangannya seperti tertolak tenaga yang kuat sekali sehingga dia mencelat ke belakang. Oh, terima kasih, Ciyang Kun. Ia gelagapan ketika mendengar kata dua General Kou. Bergegasia maju ke hadapan General itu dan memberi hormat. Tiba dua General Koukiat melihat sesuatu yang kurang pantas pada baju Yap H.O.U. Cepat dia berkata, Hai, kancingkanlah bajumu itu. Yap H.O.U. menunduk. Ia terkejut ketika bajunya terbuka sehingga dada kelihatan. Buru-buru ia hendak mengancingkannya. Tetapi ia terkejut ketika buah bajunya hilang. Mungkin terlepas jatuh maka ia pun memandang ke sekelili permukaan lantai. Tetapi tak bertemu. Terpakasa ia mendekat dada bajunya. Oh, apakah engkau hendak mencari kancing bajumu? Tiba dua terdengar suara orang menghampiri. Ketika Yap H.O.U. berpaling ternyata yang menghampiri itu adalah huru-hara seraya menyodorkan sebuah kancing baju. Maaf, buah bajumu ini tertarik tanganku. Seketika pucatlah wajah Yap H.O.U. Ia tahu apa artinya itu. Buah bajunya telah tercabut oleh lawan tanpa ia merasa sama sekali. Jugu Jenderal Kokya terkejut. Ia tak menyangka kalau huru-hara mampu mencomot buah baju Yap H.O.U. Itu berarti kalau huru-hara Maudiat tentu sudah dapat memukul dada lawannya. Jenderal Kokya cepat memberi keputusan baik. Leon Tianti, karena tadi aku sudah nyerahkan tugas itu kepadamu, maka engkau yang wajib menerima tugas itu. Sekarang silahkan engkau mempersiapkannya. Jenderal itu menyuruh salah seorang pengawal untuk membawa huru-hara dan Cian Liji keluar menuju ke tempat perwira yang telah diserahi mengatur peti yang hendak dikirim kepada Jenderal Ui Tekong. Yap sau hiap, seru Jenderal Kokya kepada Yap H.O.U. Apakah engkau suka bekerja kedaku? Tetapi Cian Kun, hamba telah dikalahkan pemuda tadi, sahut Yap H.O.U. Tak apa, kata Jenderal Kokya, memang orang itu aneh, dan ilmu kepandainya pun aneh. Akanku berimu kesempatan untuk menebus kekalahanmu itu, sanggupkah engkau? Baik, Cian Kun, sahut Yap H.O.U., kalau Cian Kun tetap berkenan menerima hamba, hamba pun akan sanggup melaksanakan tugas apa saja yang Cian Kun hendak berikan kepada hamba. Jenderal itu mengajak Yap H.O.U. masuk ke dalam kamar tulisnya Yap sau hiap, tugas yang kuberikan ini amat penting dan rahasia sekali. Jangan sampingkan beritahu dan diketahui orang. Maukah engkau berjanji? Baik, Cian Kun. Jika sampai hal itu bocor, engkau akan ku jatui hukum perang. Yap H.O.U. mengiakan. Rebutlah peti uang yang diantar laun Tiantai itu titik. Tanda petik. Cian Kun. Jangan putus omonganku dulu kata Jenderal Kokyat. Sebenarnya aku enggan untuk menyumbang sekian banyak kepada Jenderal Ui Tek Wong, tetapi karena yang menganjurkan Sugou Iwat Taijin, terpaksa aku menurut. Jika engkau berhasil merampas antaran itu, sekaligus aku mendapat dua keutungan. Di satu pihak aku mentaati perintah Sutaijin sehingga di mati orang aku benar dua menginginkan kerukunan di antara sesama Panglima. Tetapi di lain pihak, aku tak kehilangan sepeser buta. Oh, inilah yang disebut siasat unjuk kepala semunyikan ekor, kata Yap H.O.U. Apakah engkau sanggup Jenderal Kokyat menegas? Hamba sanggup. Bagus, seru Jenderal Kokyat, apabila engkau benar dua mampu menyelesaikan tugasmu itu, engkau akan kuanggap sebagai pengawal kepercayaanku. Saat ini negara sedang perang. Inilah saatnya bagi semua orang gagah untuk muncul dan membuat jasa. Asal dapat memilih jalan yang tepat, kelak tentu akan mulia hidupmu. Yap H.O.U mengaturkan terima kasih. Usahakan jangan sampai orang tahu tentang rencanaku ini. Besok engkau boleh berangkat dan kepada orang dua engkau katakan saja bahwa engkau ku tugaskan untuk menyelidiki keadaan musuh di utara. Dan waktu merampas barang antaran itu, pakailah penutup muka atau menyaru. Eh, sebaiknya menyarulah seperti prajurit bank dan bawalah sekelompok anak buah. Bagaimana maksud Chiang Kun? Agar memberi kesan bahwa yang merampas peti antaran kepada Jenderal Ui Tekong itu, anak pasukan Beng juga. Yang kini berkumpul di wilayah Holam, ada empat Jenderal yaitu Jaadraya Lo Tek Jing, Ui Tekong dan Lo Liang Cho dan aku. Ui Tekong tentu menduga kalau anak pasukan Lo Chek Jing atau Lo Liang Cho yang melakukan perampasan itu. Mereka akan saling mencurigai dan aku dapat memanfaatkan hubungan mereka yang buruk itu untuk menguasai mereka. Mengerti? Yap H.O.U mengiakan. Keesokan harinya semua perintah Jenderal Koukiat telah dilaksanakannya. Di hadapan para perwira anak buah Koukiat mengatakan kalau mendapat tugas Jenderal untuk menyelidiki medan perang di utara. Dan memang dia pun segera berangkat menuju ke utara. Sebenarnya ia lebih suka bekerja seorang diri tetapi karena Koukiat menghendaki supaya ia membawa anak buah, maka terpaksa ia mencari orang lebih dulu. Tidak sukar untuk mendapatkan orang dua itu. Ia menyewa sepuluh orang kaum persilatan dari aliran hitam. Mereka disuruh mengenakan pakaian seragam prajurit. Demikian Yap Chul segera membawa anak buahnya untuk mencegat perjalanan huru-hara dengan barang antaranya itu. Koukiat memang licik. Selain suruh Yap Chul melakukan perampasan, pun dam dua ia suruh orang untuk menyiarkan berita itu keluar supaya orang-orang tahu. Hujan bencana. Walau hanya sebuah peti besi tetapi peti itu amat besar dan berat sehingga huru-hara terpaksa meminta sebuah kereta dengan dua ekor kuda. Cian Liji disuruh jadi kusir dan huru-hara mengawal di belakang dengan naik kuda. Saat itu mereka tiba di sebuah jalan sempit di pegunungan. Huru-hara suruh Cian Liji berhenti, carilah rumput dan aku akan mencari air untuk kuda itu, katanya. Cian Liji melakukan perintah. Setelah huru-hara datang membawa air, maka rumput dimasukkan ke dalam tong air dan dihidangkan kepada kuda itu. Tiba dua dari arah belakang muncul seseorang. Seorang lelaki tua, pakaian penuh tambalan dan bahunya menyanggulkan tong kain yang besar berjalan dengan sebatang tongkat bambu, aneh benar orang itu. Berjalan pakai tongkat tetapi cepatnya bukan main. Huru-hara hanya mengering sejenak ke arah orang itu dan lanjutkan pekerjaannya memberi makan pada kuda. Tiba di dekat kereta, orang itu berhenti dan tertawa mengekeh, tuan, apakah engkau hendak menuju ke yang ciu? Huru-hara hanya mengangguk tak mau menjawab. Ha, ha, aku pengemis tua ini juga akan ke yang ciu, seru orang itu, apakah aku boleh numpang di kereta tuan? Tidak, huru-hara gelengkan kepala. Mengapa tak boleh? Apakah harus pakai bayaran? Ah, kalau soal uang aku pengemis tua ini memang tak punya. Pergilah, jangan ganggu aku, seru huru-hara. Tetapi tuan, masih pengemis tua itu menjantah, aku dapat membantu tuan menggebok kawanan anjing yang hendak mengganggu tuan. Sejak terjadi pembunuhan besar-besaran atas rakyat empat desa, sekarang ini banyak bangsa anjing dan serigala yang berkeliaran. Rupanya setelah merasakan daging manusia, mereka jadi ketagihan. Huru-hara tertegun. Ia terkejut mendengar kata dua si pengemis tentang pembunuhan besar-besaran itu. Siapa yang membunuh mereka tanyanya? Eh, apakah engkau belum tahu pengemis tua itu heran? Kalau sudah tahu perlu apa harus bertanya lagi Jenderal Kuokyat yang mundur dari medan perang utara, hendak menduduki kota yang ciu. Tetapi rakyat menolak. Jenderal itu marah lalu mengadakan pembunuhan besar-besaran pada rakyat empat desa di sekeliling yang ciu. Uh, huru-hara mendesuh. Diam dua dia menyesal mengapa mau bekerja untuk jenderal itu. Bagaimana, apa aku boleh numpang di keretamu ulang pengemis itu pula? Tidak. Loh, apakah keretamu itu ada muatannya ya? Jika begitu bukankah engkau untung sekali kalau aku ikut naik sekalian menjaga barangmu itu? Aku dapat menjaganya sendiri. Uh, memang pengemis itu kemana-mana tentu tak dipandang mata. Tetapi coba saja nanti apakah engkau mampu menolak permintaan tiga orang yang akan datang setelah aku ini pengemis itu bersungut-sungut seraya lanjutkan langkah. Huru-hara tak mengacuhkan. Setelah rumput dan air habis, dia lalu menyimpan tong di belakang kereta dan perintahkan Cian Liji rangkat lagi. Kereta meluncur cepat. Tak berapa lama sudah melampaui pengemis tua yang berjalan kaki tadi. Kini kereta memasuki sebuah hutan. Dan tepat pada saat itu di belakang pun muncul tiga sosok bayangan orang yang mencurigakan. Ketiga orang itu berlari-lari mengejar kereta huru-hara. Hektometer, rupanya pengemis tua tadi memang benar. Ketiga orang ini rupanya hendak cari perkara dengan aku, gumam huru-hara. Ia suruh Cian Liji berhenti. Mengapa tanya Cian Liji? Ada tiga orang mengejar kita. Lebih baik kita hadapi saja, kata huru-hara. Tiga orang yang mengenakan pakaian seperti pedagang cepat tiba. Salah seorang yang berbibir tebal segera tertawa, Hai, bung, apakah kami boleh numpang? Maaf, aku mau pakai sendiri, sahut huru-hara. Pedagang bibir tebal itu tertawa, Ah, mutanmu masih sedikit, mengapa kami tak boleh ikut numpang? Huru-hara turun dari kuda dan tersenyum, mengapa kalian tak mau omong terus terang saja? Pedagang itu tertawa gelak dua, Baik, tetapi ku heran mengapa hanya engkau dan seorang kusir saja? Karena Jenderal kau menganggap, kekuatan pasukan itu bukan terletak pada jumlahnya tetapi pada mutunya. Katanya, cukup aku seorang saja, sahut huru-hara dengan tenang. Oh, apakah engkau ini Bute Sin Kun seru pedagang yang berbibir tebal pula? Bute Sin Kun artinya jago tanpa tanding. Siapa itu Bute Sin Kun noh, engkau tak kenal? Perlu apa harus mengenalnya? Apakah engkau kira hanya Bute Sin Kun saja yang dapat menghafal barang? Kabarnya Bute Sin Kun itu seorang jago muda yang belum lama muncul dalam dunia persilatan. Ilmu kepandainya luar biasa sekali. Dia dapat memainkan segala jenis ilmu silat dari berbagai aliran. Siapa yang berani menentangnya tentu akan dibasmi habis-habisan. Sayang aku bukan dia. Aneh, seru pedagang berbibir tebal itu apakah jendralko tidak memberitahu kepadamu tentang bahaya yang bakal engkau hadapi dalam perjalanan? Biasa, sahut huru-hara. Apalagi dalam zaman edan begini. Jangan lagi membawa harta, membawa nyawa juga diganggu. Apakah jendralko kiat memang sengaja hendak suruh engkau mengantar jiwa? Lebih dan itu, kata huru-hara, dia bilang, mungkin aku akan mengalami mati sampai tujuh kali. Pedagang bibir tebal itu tertawa menyeringai, lalu mengapa engkau masih berani melakukan? Sudah terlanjur, aku harus menyelesaikan sampai tuntas, sahut huru-hara, aku harus berani mati sampai tujuh kali. Pedagang itu tertawa gelak dua, ha, 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 menurut pandanganku, engkau tak lebih hanya anak kemarin sore yang tak tahu tingginya langit. Apakah engkau hendak menantang aku? Wajah pedagang itu tiba-dua berubah syarat, serunya dengan bengis, mengingat engkau masih muda, lekaslah engkau tinggalkan kereta ini dan pergi dari sini. Oh, engkau hendak mengganggu aku jangan banyak bicara bentak pedagang itu. Baik, mari kita main-main, kata huru-hara. Hektometer, biarlah keinginanmu tercapai dan bisa bertamasya ke akhirat pedagang bibir tebal itu merogoh ke dalam baju sing, tahu dua tangannya sudah mencekal sebatang ian. Su atau golok tipis. Golok itu tidak bersinar, batangnya berwarna hitam. Oh, engkau hendak main dua dengan pedang seri huru-hara. Lekas cabut senjatamu bentak pedagang. Aku tak punya pedang, melainkan tongkat pendek ini, kata huru-hara seraya lari ke dalam kereta dan mengambil sebatang tongkat bambu. Hayo, silakan mulai. Merasa dihina, pedagang bibir tebal itu marah. Ia hendak memberi pelajaran yang pahit kepada huru-hara. Serentak dia menapah sekuat-kuatnya, tering. Pedagang bibir tebal itu terkejut bukan kepalang. Bukan saja tongkat bambu si huru-hara tak kurang suatu apa, pun dia sendiri malah terpental sampai tiga-empat langkah kebelakan. Seketika berubahlah wajahnya. Ho, ternyata engkau berisi juga, budak, serunya seraya maju menyerang dengan dasyat. Dia gunakan jurus Jai Hang Su Han Oke atau Burung Hang memutari sarang. Golok melingkar-lingkar tiga kali membabat kaki huru-hara. Huru-hara mencelat ke udara. Gerakan mirip jurusit Ho Jong Tian atau Burung Bangau melambung ke udara. Tetapi cepatnya berlipat ganda dari gerakan yang sering dilakukan orang. Sebelum pedagang itu sempat berputar tubuh, huru-hara sudah berada di belakangnya. Pedagang itu terkejut sekali. Cepat dia loncat ke muka dan berputar diri. Ah, ternyata huru-hara tenang saja menunggunya. Pedagang bibir tebal itu tergetar hatinya. Tetapi bukannya jerah, dia malah makin marah. Diserangnya huru-hara makin seru. Huru-hara tetap melayani dengan gerak yang aneh. Dia berputar-putar mengelilingi lawan, seperti sesosok bayangan. Melihat kawannya sudah mengerjai huru-hara, kedua orang yang lain segera hendak masuk ke dalam kereta. Tetapi tiba dua mereka disongsong dengan cambuk oleh Cian Liji, Tar. Kedua orang itu umurnya sebaya dengan lawan huru-hara, juga mengenakan pakaian seperti pedagang. Mereka terkejut ketika diserang cambuk. Hai, kusir jangan kurang ajar engkau tanda seru mereka loncat menghindar. Yang satu loncat menyambar kaki Cian Liji, yang satu menyambar ujung cambuk dan ditariknya. Uh, yang menyambar kaki Cian Liji terkejut karena orang Kate itu tiba dua loncat ke bawah. Yang menarik cambuk pun terkejut karena dengan mudah sekali dia sudah dapat merampas cambuk. Habis itu dia terus membuka pintu kereta, duk. Uh, orang itu menjerit kaget dan terpelanting keluar ketika sebuah kaki menyambut dari dalam kereta, tepat menjejak dadanya. Bajingan teriak yang berada di atas tadi ketika melihat kawannya didepak oleh kusir kereta. Dia heran mengapa secepat itu, kusir sudah dapat menyelunduk masuk ke dalam gerbong. Dia terus loncat turun hendak menghajar kusir itu tetapi sekonyong-konyong pedagang bibir tebal menjerit keras dan sempoyongan beberapa langkah lalu jatuh terduduk. Pedagang yang hendak menyerang kusir tadi tertegun, berpaling. Plak, aduh, tiba dua pipinya ditampar oleh Cian Liji. Dan tiba dua pula leher bajunya mengencang, tubuhnya terangkat dan terus melayang ke dalam semak belukat bum. Ternyata setelah dapat menghajar pedagang bibir tebal sampai kepalanya benjut dan matu berkunang-kunang, huru hara lompat menerkam pedagang yang ditampar Cian Liji, mengangkat tubuhnya dan diimpar ke dalam semak berduri. Setelah itu dia terus hendak membereskan yang satu lagi. Jangan dia bagianku, teriak Cian Liji terus mengangkat orang itu bangun, hayo, kita ianjutkan lagi. Melihat bagaimana kedua kawannya dengan mudah dapat dibereskan huru hara, pedagang itu kesima. Berpaling ke kanan, ia melihat kawan si bibir tebal tadi masih duduk pejamkan mata wayahnya pucat lesi. Berpaling ke kiri dilihat kawannya yang seorang, masih menggeletak dalam semak berduri. Lekas plak, tiba dua ia terkejut ketika sesosok bayangan berkelebat menerjang ke hadapannya dan tahu dua mulut ditampar keras. Ia mengaduh karena dua buah gigi muka putus. Dan sebelum rasa sakit itu hilang, kembali kepalanya ditempeleng, plak seketika orang itu rasakan. Matanya seperti memancar beribu bintang dan benda dua di sekelilingnya seolah-olah berputar deras, beluk. Rubuhlah di atak sadarkan diri. Bagus, Hyantit, kau apakan pedagang yang bibirnya tebal tadi seru cian liji. Ia memanggil huru hara dengan sebutan Hyantit atau keponakanku. Sebenarnya aku tak tegah memukulnya tetapi dia amat ganas sekali hendak membacok kepalaku. Terpaksaku kemplang kepalanya dengan tongkatku, kata huru hara. Bagus, Hyantit, tadi yang satu pun ku jejak dadanya, kata cian liji. Paman cian, kata huru hara, mungkin kita nanti masih akan menghadapi beberapa penjahat yang hendak merampok peti uang dalam kereta itu, ku minta, apabila tidak sangat terpaksa, janganlah paman sampai membunuh mereka. Cukup kalau dilejar sampai tele-tele saja. Bagus, Hyantit, aku setuju sekali. Memang aku juga tak mau membunuh jiwa manusia. Soal mencabut jiwa manusia itu urusan Giam Loong, Raja Akhirat. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. Hal 54 sampai 55 tidak ada. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. Kalau barangku sih boleh saja. Tetapi ini adalah barang dari Jenderal Koukiat yang suruh aku mengawal. Tanda petik. Persetan dengan Jenderal Koukiat atau Tehkiat. Masakan seorang Jenderal bisa punya sekian banyak harta benda. Dari mana dia memperolehnya kalau tidak merampas harta benda rakyat? Oh, apakah hendak engkau berikan kepada rakyat? Huruhara menegas. Enaknya, sahut salah seorang sepak songeng, sudah tentu akan kami ambil sendiri. Rakyat kan urusan negara bukan urusan kami berdua. Huruhara berbangkit. Dia marah mendengar keterangan kedua orang itu, jika begitu kalian ini bangsa perampok yang harus dibasmi. Sepak songeng itu sepasang saudara kembar. Yang besar bernama Xianghang dan adiknya Xianggi. Keduanya memiliki ilmu silat yang jiao keng atau cekar Garuda yang sakti. Dan biasanya, melawan siapa saja, mereka tentu maju berdua. Serempak mereka pun segera menyerang huruhara. Yang satu menerkam kepala dan yang satu menyerang punggung huruhara. Tetapi mereka terkejut ketika menyaksikan gerak-gerik huruhara yang aneh. Mereka harus melalui pertempuran dengan berpuluh jago dua silat lihai sebelum mereka mampu mengangkat nama sebagai sepak songeng. Tetapi kali ini mereka benar dua bingung dan tak tahu gerak ilmu silat apa yang dimainkan huruhara saat itu. Tetapi yang jelas, betapapun mereka menyerang dengan ganas, huruhara tetap dapat menghindari dan bahkan dapat membalas dengan tamparan. Akhirnya kedua orang itu marah sekali. Dalam suatu kesempatan, tiba dua mereka menerjang dan memukul sekuat-kuatnya. Suatu hal yang menyebabkan mereka harus lekas rubuh sendiri karena dengan suatu gerak yang hampir tak dapat dipercaya, huruhara sudah melambung ke udara sehingga kedua saudara kembar itu harus saling berbentur sendiri. Akibatnya keduanya saling terpental ke belakang dan menderita luka parah. Memang huruhara memiliki suatu gerak tubuh yang luar biasa anehnya. Entah dia berputar-putar mengelilingi lawan, entah loncat ke udara, entah bergeliatan menghindar tetapi yang jelas, gerakannya itu luar biasa cepatnya. Dan ada sebuah keistimewaan lagi dari dia. Kalau lawan belum dapat menghantam tubuhnya, lawan masih bertahan beberapa waktu. Tetapi setiap kali lawan berhasil memukul tubuh huruhara, lawan itu pasti serentak menderita. Karena setiap kali terkena pukulan, tubuh huruhara itu seperti memancarkan tenaga membal, refleks, yang mengembalikan pukulan orang. Makin besar tenaga yang digunakan orang dalam pukulannya itu, makin parah dia nanti akan menderita. Kedua sepak songeng itu menderita luka dalam yang parah akibat pukulan mereka sendiri. Mereka terpaksa melarikan diri seperti anjing yang takut digebuk. Tetapi huruhara tak mau mengejar. Wah, berabe sekali, gumam huruhara. Habis mengapa engkau begitu ngotot hendak melamar pekerjaan itu kepada kokyat tegur Cian Liji? Itu sih semua iku yang menganjurkan. Siapa tahu bukan benda pusaka tetapi hanya uang yang dikirimkan Jenderal Kokyat. Tanda petik. Apa? Pusaka Cian Liji menegas. Ya, kabarnya sebuah pusaka yang mempunyai sangkut paut penting terhadap nasib kaum persilatan. Tetapi ternyata hanya uang dan uang itu pun asalnya dari rakyat. Sialan. Lalu bagaimana tindakan Bu? Karena sudah terlanjur, kita harus menyampaikan kepada Jenderal Ui Tekong. Akan ku anjurkan kepada Jenderal Ui agar uang itu dikembalikan saja kepada rakyat. Demikian keduanya segera meneruskan perjalanan. Tiba dua mereka melihat sebuah biara huruhara berhenti di biara itu. Malam hari lanjutkan perjalanan, banyak bahayanya. Lebih baik bermalam di biara situ dan esok harinya baru berangkat lagi. Hai, ketemu lagi tiba dua terdengar suara orang menyambut dari dalam biara. Oh, engkau, sahut huruhara ketika melihat yang berseru itu tak lain adalah pengemis yang siang tadi hendak minta numpang naik di keretanya. Ya mengapa engkau di sini? Bermalam, sahut huruhara. Ah, mengapa tak bermalam di dalam kota di sini banyak setan? Oh, kebetulan sekali. Aku memang kepingin melihat bagaimanakah sebenarnya setan itu. Engkau tak takut. Kalau manusia takut setan, lebih baik serahkan saja bumi ini kepada setan. Manusia supaya berhenti hidup. Benar, sahut pengemis tua itu, mudah-mudahan engkau nanti dapat menghadapi mereka dengan baik, kata pengemis tua itu serai yang ngeloyor keluar. Mau kemana tegur huruhara? Aku sih seorang pengemis, bisa tidur di luaran di emper. Beda dengan engkau yang sedang menjalankan tugas seorang jenderal titik. Koma. Huruhara terkesiap. Kata dua pengemis itu menusuk hatinya tetapi pengemis itu pun sudah melangkah keluar, terpaksa huruhara diam. Malam itu gelap dan sunyi. Huruhara hampir mau pulas ketika tiba dua ia mendengar suara lengking jeritan, Aduh, ampun, loya, ampunilah, bunuhlah aku saja, jangan anakku yang masih kecil itu titik aduh. Huruhara terkejut. Sesaat pelinganya ternih yang pula oleh suara yang amat halus tetapi cukup tajam, Dengarkanlah, hai, engkau, yang mengangkat nama sebagai pendekar huruhara titik itulah suara jerit tangis dari rakyat empat desa yang telah dijaga oleh anak pasukan jenderal psikokiat itu. Engkau rela menjadi anteknya dan engkau begitu mati-matian mengawal uang berdarah itu, huh titik. Huruhara makin gelagapan. Serentak pun mendengar uang depan berdarah itu penuh hamburan suara orang menjerit-jerit. Hayo, kembalikan uangku hayo. Bayarlah jiwaku bayarlah darahku, suamiku, istriku, anak-anakku. Tanda petik. Huruhara benar dua tak kuat mendengar suara yang memenuhi telinganya itu, serentak dia loncat dan terus lari keluar, ah di halaman diara itu penuh dengan orang dua. Yang berpakaian jembel. Mereka membawa mangkuk kosong dan, merintih-rintih, kami lapar kami lapar, berilah kami makan. Huruhara makin tak mengerti, siapakah kalian ini teriaknya. Kami adalah rakyat daerah yang ciu yang kelaparan. Harta benda kami telah dirampas, sawah dan ladang kami telah dibabati semua. Siapa yang merampasnya seru huruhara? Prajurit dua itu. Prajurit dua yang telah menjagal beribu-ribu penduduk dari empat desa yang tak berdosa. Prajurit dua dari Jenderal Kokiatia. Lalu sekarang kalian mau apa? Kami lapar, kami lapar, kami tak punya apa dua lagi titik. Mengapa kalian datang kepadaku? Karena Hohan membawa harta dari Jenderal Kiyat. Itulah harta yang dirampasnya dari penduduk. Lalu maksud kalian? Bagaikan harta itu kepada kami atau bunuhlah kami. Ini semua. Siapa yang kasih tahu kepada kalian? Wisin K. Siapa Wisin K itu? Wisin K adalah pengemis sakti yang berhati budiman. Dialah yang sering datang kepada kami untuk membagi-bagikan uang dan beras. Kali ini dia bilang, lebih baik kami datang menghadap dan meminta kepada Hohan sendiri. Oh, apakah dia seorang pengemis tua yang kakinya pincang dan kalau jalan pakai tongkat? Benar, benar, dia tahu Wisin K yang mulia itu seru berpuluh rakyat lapar itu. Baik, kalian tunggu di sini. Kata Huruhara terus menghampiri ke tempat kereta. Dia mencari-cari Cian Liji yang tidur dalam kereta itu tetapi orang Kate itu tak dapat diketemukan. Setan, kecil manakah si pendek itu? Ia terus mengangkat peti, dibawa ke dalam biara. Baik, karena uang ini berasal dari penduduk maka akanku kembalikan lagi kepada kalian. Kawanan rakyat itu pun bersorak kegirangan dan mengaturkan terima kasih. Tetapi tiba dua reka terbelalak ketika melihat Huruhara mendelik memandang peti besi yang telah dibongkar itu. Huruhara sibuk mengaduk-aduk isi peti seperti hendak mencari sesuatu. Tetapi akhir dia galeng dua kepala. Bagaimana Hohan seru kawanan rakyat? Celaka. Aku ditipu jenderal itu. Ditipu bagaimana? Lihatlah seru Huruhara, ternyata peti yang berat ini hanya berisi tanah. Ah, kalau begitu engkau ditipu mentah-mentah oleh jenderal Keparat itu. Ya, sahut Huruhara, apakah kalian betul dua lapar satu kami hanya makan akar dua pohon saja? Di mana dua rakyat? Menderita bahaya kelaparan. Huruhara mengambil pundi dua pebelian jenderal Keparat. Jenderal itu memberi uang muka sepuluh tel perak. Kalau sudah selesai, kembalilah ke sini. Ku beri kamu seribu tel uang perak, katanya. Wangku hanya sepuluh tel perak, kata Huruhara kepada kawanan rakyat itu. Kalian bagi rata untuk beli makanan. Bagus Shianti tiba-dua terdengar suara orang memuji. Huruhara mengenali suara itu adalah suara Tian Liji tetapi orangnya belum tampak. Beberapa saat kemudian muncullah orang keit itu bersama si peagemis tua. Tian Liji membawa sebuah karung besar. Sebelum Huruhara sempat bertanya, Tian Liji sudah membuka karung itu mengeluarkan kepingan peak hancur. Nih, saudara dua, ku tambah lagi. Belilah makanan dan berusahalah lagi untuk menanarni sawah dan ladang kalian. Riuh rendah kawanan rakyat itu menerima hadiah dari Tian Iiji. Ada salah seorang uang berkata, tetapi kami takut pulang. Kalau pulang dan membawa uang, tentu akan dirampas oleh prajurit dua itu. Saudara dua, seru pengemis tua, jika demikian, tempat yang aman ke gunung atau lembah yang sunyi. Rakyat berteriak mengaturkan terima kasih mereka membungkukan tubuh di hadapan pengemis tua itu, hidupmu Wisin K. Semoga Tuhan melindungi Wisin K yang mulia. Setelah kawanan rakyat itu pergi maka Huruhara segera minta keterangan kepada Tian Liji kemana saja tadi dia pergi. Dia mendatangi aku, kata Tian Liji seraya menunjuk pada pengemis tua, dan mengajak bertaruh. Katanya, peti ini tentu tidak berisi uang kalau berisi uang, dia berani membayar sejumlah berapa besarnya uang itu. Tetapi kalau kosong aku harus ikut dia. Oh, lalu kata Huruhara. Aku menerima pertaruhan itu dan peti terus kau bongkar. Ternyata isinya hanya tanah. Sialan. Teruskan. Aku kalah dan terpaksa menurut perintahnya. Aku diajak kembali ke tempat General Koukiat. Hah untuk apa mencuri?